Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa sahabat itu terlihat kesejatiannya ketika ia hadir justru dalam saat-saat penderitaan, kesusahan, dan kesedihan. Bukan saat-saat kita ceria, saat-saat kita bahagia, ditemani banyak orang. Itulah arti seorang sahabat. Ketika Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang dan dia dikapernaum diikuti oleh orang-orang yang begitu mengaguminya karena ia mempergandakan roti. Dan ia juga membuat banyak mujizat tidak aneh orang mengaguminya. Tetapi justru kesejatian persahabatan dan iman kepada Yesus diuji manakala Yesus ditinggalkan banyak orang. Hari ini Tuhan Yesus ditinggalkan banyak orang. Kata-katanya yang keras menimbulkan perbantahan sehingga para muridnya mulai mundur. Namun apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus adalah sungguh-sungguh sebuah ujian juga untuk iman para murid. Apakah engkau tidak akan pergi juga? Jawaban Petrus kepada Yesus sebagai bukti bahwa ia percaya akan perkataan Yesus itu adalah tanda yang nyata dia tidak akan meninggalkan. Di saat-saat itulah Tuhan Yesus menunjukkan kesejatian persahabatan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan banyak mujizat orang-orang mengikutinya. Tetapi iman akan Kristus bukan hanya iman akan kesuksesan, iman akan sukacita. Namun justru juga iman di saat-saat kita mengalami penderitaan. Ketika kita bergembira, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, tidak sulit untuk kemudian memuji Tuhan. Namun justru ketika kita merasa sedih, ditinggalkan banyak orang. Ketika kita jatuh, ketika kita sedang gagal, disitulah letak dari iman kita diuji. Apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan? Menggantungkan seluruh hidup kita pada Yesus? Ataukah kita meninggalkan Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kedua belas murid yang hari ini setia mengikuti Tuhan adalah tanda bahwa memang banyak yang dipanggil, banyak yang tertarik, banyak yang kagum pada sosok dan pribadi Tuhan Yesus. Namun sedikit yang setia dan sungguh-sungguh mau menjadi sahabat. Kita pun diundang untuk memiliki hati yang sama, memiliki sikap yang sama. Manakala hidup kita tidak pernah bebas dari penderitaan. Manakala hidup kita kerap kali dipenuhi oleh rasa sakit. Iman kita diuji. Apakah kita masih mau percaya kepada Yesus? Apakah kita masih mau mempercayakan seluruh diri kita kepada Yesus? Ataukah kita lari ke tempat lain? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Pertanyaannya yang sekarang ini bisa kita renungkan adalah Seberapa jauh, seberapa dalam, dan seberapa setia kita mengikuti Yesus? Betrus, bukan ketika kita sukses, bukan ketika kita berhasil, Bukan ketika kita dikagumi oleh banyak orang, Melainkan justru ketika kita mengalami saat-saat sulit. Adakah kita juga seperti Petrus yang mengatakan, Tuhan, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Kami mau percaya dan mempercayakan diri kami kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kita diundang untuk dengan seluruh diri kita, Tiadaraku lagi setia kepada Tuhan. Bunda Teresa mengingatkan kepada kita, Bahwa kita dipanggil bukan untuk sukses, Melainkan untuk setia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih telah menonton!